Intro Kehidupan ini saya bisa ilustrasikan seperti sekolah dimana kita harus naik kelas maka hidup ini adalah sekolah kehidupan dan akan ada banyak sekali ujian kalau Anda mau naik kelas yang lebih tinggi entah kelas kemuliaan, kelas karakter, kelas berkat maka siaplah dan sukacitalah ketika Anda mengalami berbagai macam pencobaan atau ujian karena justru itulah cara untuk kita naik kelas tapi kalau kita menghindar, menghindar masalah, menghindar pencobaan kita selalu menghindar maka hidup berpuluh-puluh tahun kita hanya di kelas yang sama kita tidak pernah mencapai kemuliaan yang lebih lagi berkat yang lebih lagi karena itu hadapi setiap ujian dan pencobaan hidup ini dengan sukacita, dengan tabah, terlebih lagi dengan sikap hati yang benar ada hukum kehidupan yang mengatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang rendah hati nah apa yang terjadi kalau orang dekat dengan Tuhan ya tentu yang namanya berkat, kesembuhan, mujijat itu semuanya hanya dampak sampingan saja kalau Tuhan itu hadir Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati nah tapi kerendahan hati itu perlu diuji karena itu Anda jangan salah sikap ketika tiba-tiba dalam hidup ini Anda mengalami ujian-ujian mengenai kerendahan hati dan saya akan sampaikan beberapa kisah yang saya alami yang mungkin menggelitik bagi Anda tapi itu inspirasi bagi kita bersama bahwa kita harus rendah hati suatu ketika saya ceramah di sebuah kota dan memang penampilan saya biasanya ya kecuali hari ini gitu kan pakai badai aja gitu jadi orang itu kasian ini wajah belas kasian maksudnya patut dikasihani ada juga yang bilang wah Pak Jarot ini terlalu sederhana nah gara-gara penampilan seperti itu maka seorang pengusaha di kota itu memberi saya dasi dan dengan jujur dia berkata Pak Jarot ini dasi tidak baru tapi masih bagus saya terima dan saya pakai beberapa waktu kemudian dia mengenal saya bahwa saya ini pemilik dan komisaris dari PT Ifadasyat lalu direktur dari PT Happy Holy Kid juga komisaris dan pemilik di PT Inatek belum beberapa usaha yang lain rumah saya di Jakarta wow luas halamannya 1.500 meter lebih itu bisa 10 miliar hanya untuk tanahnya dan memenangkan rumah asri 2012 kemarin menang lagi 2013 nah ketika pengusaha ini tahu Pak Jarot ternyata orang yang diberkati kok saya kasih dasi bekas gitu ya nah ketika saya diberi dari si bekas itu bagi saya ujian ujian kerendahan hati kalau saya marah mungkin ceritanya berbeda tapi karena saya menerima saya senyum bahkan saya pakai lagi wah dia melihat saya memakai dia senang belakangan dia tahu wah saya jauh lebih diberkati usahanya daripada dia karena dia malu maka dalam kesempatan yang lain dia bertemu dengan saya menanyakan soal pelayanan saya yayasan saya dan menyumbang saya dalam jumlah yang cukup besar sumbangan untuk yayasan pulihkan Indonesia dan dia bercerita bahwa saya ini orang yang sederhana demikian-demikian ketika kita lulus ujian kerendahan hati kita bukan ditertawakan kita bukan dilecehkan kita malah dihormati dibantu, disupport, didukung kemuliaan, berkat melimpah karena kita rendah hati coba saya marah wah anda tahu saya ini siapa ngasih-ngasih bekas wah ceritanya berbeda karena itu sekali lagi mungkin orang meremehkan anda menghina anda karena sesuatu hal yang ada dalam diri anda entah penampilan, fisik, warna kulit apapun namanya tetaplah belajar untuk rendah hati dan sabar karena orang sabar orang rendah hati disayang Tuhan selamat menikmati selamat menikmati